Halo semuanya, saya Friyanul Rizky. Pada video kali ini, kita akan menunjukkan pembahasan tentang implementasi algoritma selection sort pada 3 bahasa pemograman yaitu C++, Java, dan Python. Kita mulai dari implementasi pemograman C++. Teman-teman bisa menggunakan compiler manapun yang paling mudah menurut teman-teman. Saya disini menggunakan online compiler GDB. Disini saya pilih bagian C++14. Bagian komentar ini kita hapus karena tidak diperlukan. Tulis IOSTREAM. Lalu namespace STD. Kita mulai dengan inisialisasi variable N sebagai jumlah elemen. Buat variable array. Dan perulangan input elemen ke dalam array. Dan disinilah bagian algoritma dimulai. Dimulai dari for I sama dengan 0 sampai I kurang dari N-1. Lalu elemen minimum di inisialisasi ke I. Kemudian ada nested loop dimulai dari J, I plus 1 sampai N. Nah disini ada kondisi. Jika masing-masing elemen array J atau A J kurang dari elemen array minimum atau A min. Maka tiap elemen minimum akan disimpan ke variable J. Lalu proses keluar dari loop dan dilanjutkan proses swapping antara masing-masing elemen minimum dengan elemen posisi ke I. Sekarang kita tampilkan hasil elemen sorting dengan perulangan ini. Lalu kita cobaran hasilnya. Kemudian saya inputkan elemen dengan angkanya random ya teman-teman. Dan inilah hasil sortingnya sudah tepat dan sesuai. Nah demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Untuk pembahasan lanjutan implementasi permukulaman Java akan disampaikan di video selanjutnya. Terima kasih.